Kudapan tradisional tahu memang bisa diolah menjadi makanan lainnya dan menjadi peluang usaha, seperti yang dilakukan Friska Winda Praja atau biasa di Sapa Black Mami. Seorang yang juga berprofesi sebagai Master of Ceremony atau MC ini membuat usaha tahu walik gejerot. Tahu walik sendiri merupakan tahu pong yang dibalik lalu diberi isian bakso, kemudian digoreng hingga renyah. Menurut Friska, usahanya ini dimulai sejak COVID-19 dan terus hingga saat ini. Awalnya kan aku itu jualan nasi, tapi karena waktu itu pandemi jadinya aku berubah haluan. Berubah haluan jadi tahu yang lebih tahan lama, terus kalau disimpannya lebih awet aja di freezer gitu kan. Akhirnya aku bisnislah tahu bakso abimanyu dan juga itu makanan kesukaan anak aku. Untuk mendapatkan tahu, bakso dengan nama tahu bakso abimanyu bisa datang langsung ke lokasi dan bisa juga dipesan melalui online. Terima kasih telah menonton!